Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah usalli wa usallimu ala rasulillah amma ba'du Teman-teman welcome to Al-Madani Islamic School Subang Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita beribu ni'mat Nikmat iman, nikmat islam dan juga nikmat kesehatan Sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat menjalankan ibadah puasa Nah teman-teman pada video kali ini Miss Dini akan menyampaikan sebuah kisah teladan Yang datangnya dari sahabat Rasulullah Dia memiliki julukan si gila ilmu pengetahuan Siapakah dia? Penasaran? Mari kita simak ceritanya Nah teman-teman kisah ini menceritakan tentang seorang sahabat Yang kala itu sosoknya terkenal begitu dekat dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW Siapakah beliau? Ia adalah Abdullah bin Abbas Atau yang sering kita kenal dengan Ibnu Abbas Ibnu Abbas adalah seseorang sahabat Yang kala itu terkenal dengan kegigihannya Dengan rasa keingin tahuannya untuk terus belajar ilmu Sampai-sampai ia memiliki julukan si gila ilmu pengetahuan Masya Allah teman-teman Sahabat Rasul saja begitu sangat memiliki rasa keingin tahuan Dan mau untuk belajar Kisahnya seperti ini teman-teman Kala itu ia begitu dekat dengan Rasulullah Sampai-sampai suatu ketika Dia memiliki rasa keingin tahuannya Untuk melihat bagaimana cara Rasulullah melaksanakan sholat Ia dengan sengaja menginap di rumah bibinya kala itu Sampai pada malam hari Dia mendengar bahwa Rasulullah terbangun untuk melaksanakan sholat malam Ia bergegas untuk mengambilkan air wudhu Yang akan digunakan oleh Rasulullah Sampai-sampai Rasulullah terkejut teman-teman Karena melihat seorang Ibnu Abbas yang masih terjaga Bahkan menyediakan air untuk wudhunya Kemudian seketika itu rasa kagum Nabi terhadap Ibnu Abbas begitu tinggi Sampai-sampai Nabi mendoakan Agar Ibnu Abbas menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan ahli tafsir Begitulah kisah Ibnu Abbas teman-teman Ketika itu doa Rasulullah terkabul oleh Allah Sampai-sampai Ibnu Abbas hingga kini terkenal Sebagai seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan ahli tafsir Banyak riwayat tafsir yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas Nah teman-teman ketika Rasulullah s.a.w. wafat teman-teman Ibnu Abbas adalah seseorang yang begitu merasa kehilangan Atas ketiadaan Nabi pada saat itu Karena sosok Ibnu Abbas sangat terkenal dekat dengan Rasulullah Namun lagi-lagi karena ia memiliki rasa keingin tahuan yang begitu tinggi Di usianya yang masih muda Ibnu Abbas tidak pernah kendur untuk selalu menuntut ilmu teman-teman Dia mengetuk satu pintu ke pintu yang lainnya Kepada sahabatnya Rasulullah untuk menuntut ilmu Meskipun ia merasa kehilangan Rasulullah kala itu Dan pada akhirnya Ibnu Abbas hingga kini namanya terkenal Karena kegigihannya dari sejak usia muda selalu menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya Sampai-sampai ia memiliki julukan sigila ilmu pengetahuan Nah teman-teman kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut Baik Miss Dini akan sampaikan Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah tersebut Yaitu kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan Maka hendaknya ketika kita menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh Nah teman-teman menuntut ilmu memiliki banyak keutamaan Yang pertama orang yang menuntut ilmu akan dipermudah oleh Allah menuju syurganya Yang kedua ilmunya akan menjadi amal jariah Yang ketiga orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat orang yang menuntut ilmu maka akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat Sebagaimana sabda Rasulullah tentang keutamaan menuntut ilmu Yang artinya siapa yang menempuh perjalanan Jalanan untuk menuntut ilmu maka akan Allah permudah jalannya menuju syurganya Nah demikian teman-teman hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibn Abbas Yang memiliki julukan si gila ilmu pengetahuan Maka untuk kita semua bersemangat dan bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu Sampai kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi Sekian dari Miss Dini Thank you See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton